Oke Bapak Ibu Guru ketemu lagi ya di Merdeka Belajar Hari ini saya akan menyampaikan tutorial mengenai bagaimana caranya Untuk supaya kita menginstall aplikasi atau platform Merdeka Belajar di handphone kita Maka yang pertama adalah kita masuk ke playstore kita Atau nanti silahkan klik saja link di deskripsi Supaya nanti Bapak Ibu Guru langsung saja akan mengarahkan kita ke link download Jadi kalau kita masuk ke Google Playstore kita akan klik di sini Merdeka Mengajar Kita klikkan Merdeka Mengajar kita ketikan ya Nah setelah itu kita akan diarahkan untuk ini banyak opsi ya Nah yang akan kita pilih adalah yang Merdeka Mengajar Kita pilih saja yang Merdeka Mengajar iconnya yang seperti ini ya Nah kemudian ya seperti persyaratan kemarin ya untuk Android minimal itu Lollipop ya Atau Android 5 ya versi 5 jadi yang bisa menginstall Oke kita install saja untuk ini ya atau pasang gitu ya Kita masih dalam proses ini ya apa namanya untuk menginstall ini masih verified masih pending ya Tunggu saja untuk menginstall cukup cepat ya karena aplikasinya juga besar hanya sekitar 5 apa namanya 3,9 ya 3,9 MB jadi nggak terlalu besar juga dan penyimpanan juga di handphone kita nggak terlalu banyak ya Oke tanpa saya seperti ini jadi memorinya agak low mungkin jadian juga ke Bapak Ibu Guru ya jadi oke Kita lihat sudah selesai menginstall kemudian kita klik open atau buka Oke dan ya aplikasi sudah terbuka Nah sekarang yang perlu kita siapkan adalah kita harus masuk dulu di aplikasi Merdeka Mengajar ini Atau pelati yang perlu disiapkan adalah email belajar ID kita ya kalau Bapak Ibu Guru sudah me apa namanya mempunyai ini Wow ini ternyata sudah masuk ya Bapak Ibu ya karena memang akun ini sudah ada di apa namanya HP saya untuk apa namanya emailnya gitu ya jadi kita lihat ini penampak aplikasi ya di sini ada fitur-fitur Oke kenapa back kita lihat lagi Merdeka Mengajar mereka mengajar Oke ini platformnya tentu pengaturan ada sesuatu Oh ya kita harus masuk dulu ya kita siapkan untuk akun Merdeka belajar kita Merdeka mengajar kita ya menggunakan akun belajar ID kita tekan masuk ya jadi karena sudah ada di HP saya saya punya banyak email yang akan saya pakai adalah akun belajar ID saya ini ya Oke silahkan nanti tuliskan Bapak Ibu Guru ya email belajar ID nya kemudian kata sandinya supaya kita bisa masuk ke platform ini ini adalah tampilan menggunakan handphone jadi berbeda ya dengan menggunakan PC atau laptop saya kira kalau menggunakan PC atau laptop itu jauh lebih besar gitu ya screennya ya tapi kalau menggunakan handphone lebih apa namanya di mungkin kendaraan kita bisa berwatak katik ini ini untuk tampilan awalnya seperti ini ini versi 1.5.0 ya bagian dari Merdeka belajar ini bagian dari Merdeka Merdeka belajar ya Merdeka mengajar ini kita lihat untuk berandanya seperti ini kemudian di home kita lihat ya di home ada ini video inspirasi ada pelatihan mandiri ada bukti karya saya ada ases ini untuk keten KBM ya ada ases memurid ada perangkat belajar ini kalau yang disini untuk pengembangan guru ada video inspirasi ini kita lihat saja apakah isinya ada oke ini untuk ke video ini dari ini ya dari mengenai ini ya aktifasi akun kemudian model kompetensi guru kemudian seri guru penggerak saya kira ini sangat bagus sekali ya kita bisa belajar dari video-video ini untuk video inspirasi kemudian yang berikutnya itu soal pelatihan mandiri kalau di video saya sudah saya terangkan juga sudah kita pelajari juga mengenai apa fitur ini ya mengenai fitur ini jadi ada lima ada enam ya untuk ke pelatihan mandiri kemudian ada bukti bukti karya saya ini nanti bisa ditautkan di akun YouTube kita ya kalau kita sudah membuat apa namanya sudah membuat karya-karya dalam bentuk video jadi nanti kita bisa bagikan nanti kita akan saya sampaikan juga tutorial bagaimana cara menautkan cara untuk apa namanya memasukkan bukti bisa memasukkan bukti karya saya ini ke dalam platform merdeka mengajar jadi untuk aslim murid ya tampilannya seperti ini ya langsung saja ini ada fasenya di sini kita pilih kita ada di fase berapa kemudian untuk apa namanya bentuknya apakah numerasi atau literasi bisa dipilih disini kurang lebih hampir sama seperti di PC ya waktu ikuti kalau mengikuti video-video saya sebelumnya jadi kurang lebih seperti itu sangat gampang sekali menginstallnya enggak membutuhkan waktu yang lama jadi kalau bapak ibu guru yang tidak bisa mendownload atau tidak bisa memasang di aplikasi Androidnya bisa menggunakan web browser-nya web browser itu ya ini ya web browser itu misalnya ini ya ini ada Chrome ini web browser bisa juga dibuka di web browser ini ya sama seperti ketika kita menggunakan PC tapi kalau ada ya maka kita bisa langsung menginstall untuk aplikasi Merdeka mengajar ini Oke demikian bapak ibu guru real singkat-singkat ini jadi kurang lebih tampilannya seperti ini sangat mudah saya meng-courage ya apa namanya coba untuk kebaikan buku untuk tetap semangat mencoba platform ini karena memang seperti apa namanya eh tag lainnya ya dari Merdeka mengajar ini jadi tag lainnya sangat jelas sekali bahwa apa namanya dengan platform ini ya kita diharapkan untuk mengembangkan diri untuk menginspirasi dan belajar dan mengajar lebih baik oke demikian eh bapak ibu guru eh tetap semangat eh untuk terus belajar dan mengembangkan diri bye-bye sampai ketemu jangan belum menekan tombol subscribe subscribe dulu dong ya Oke terima kasih bye bye